Kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab kayak gini? Yuk kita ke tutorialnya Masya Allah ada yang komen gini nih Cantik kak, spill dong cara memakai jilbabnya Boleh banget Aku pake hijab asmina kaos Dan seperti biasa aku pake hijab kaosnya yang murce-murce aja Sebenernya ada sih ya yang tensel Tapi aku lebih suka pake yang satka ini guys Ya dari satka hijabnya bener-bener nyaman banget Dipake untuk sehari-hari Plus gak sayang juga ya kalo dipake untuk sehari-hari Kalo misalnya yang tensel itu bahan tenselnya Biasanya aku pake untuk acara formal aja gitu Sehari-hari aku biasanya pake dari satka Ringan juga gak bikin gerah Gak bikin licin juga guys Meskipun tanpa inner ninja Tampak jeput ninja Dia masih aman gak gerak sama sekali Kita mulai bentuk hijabnya Sampai ngejiplak kayak gini ya guys Kasih pentul di bagian belakang Sebenernya pake hijab kayak gini tuh simple banget Cuman gini aja Dirapih-rapihin aja Pastikan kalian nyaman ya pakainya Dulu aku gak pede ya Kalo hijab kayak gini guys Karena memang dia itu ngebentuk muka aku Kalo muka aku lagi cabi gitu kan Kayak kurang greget gitu kan Tapi sekarang kayak lebih suka Lebih pede Aku akhir-akhir ini sering banget Pake hijab kayak gini guys Bagian belakangnya Aku lipat seperti ini Dan pentulin Boleh disatuin Atau pake jarum pentul lagi juga boleh ya Tapi aku lebih suka pake yang pentul dua kali Biar gak melorot guys tuh Kalian tinggal rapi-rapiin aja yang ininya Sesimpel itu sih sebenernya guys Ratain aja Tanpa inner ninja Tanpa ciput ninja Dia aman Gak gerak Gak bikin licin juga guys Sisi sebelah kiri Sisi sebelah kiri ataupun kanan Boleh banget Kalian bawa ke belakang Sisa sisi yang kanan Aku tarik ke samping Seperti ini guys Kalo misalnya kalian punya anting-anting Boleh banget Kalian singkirin dulu ke depan Terus dikasih pentul lagi disini Abis dijarumin pentul disini Kemudian bagi yang menjuntai ini Aku bawa ke belakang Sebenernya simple banget guys Cuman gini-gini aja Tinggal kalian rapi-rapiin aja Kalo misalnya kalian pengen hijabnya menutup dada Ininya jangan terlalu banyak Dibawa ke belakang ya Tuh Lehernya tetap aman ya Meskipun tanpa inner ninja Dia masih ketutup ya Tuh Jadi aman dan rapi banget Simple Kayak gini aja sebenernya Gimana? Kalian suka gak? Simple kan hijabnya Bener-bener nyaman banget Dipake untuk sehari-hari Hijab kayak gini tuh Juga cocok dipake untuk Acara kondangan Acara pesta formal Ataupun non-formal Dan aman juga dipake untuk Acara ngantol Ataupun kerja ya guys Kalo misalnya kalian suka pake anting-anting Tinggal kalian pake anting-anting aja Biar makin kece badai Oke Kurang lebih kayak gini Semoga kalian suka untuk tutorial hijabnya Dan bagian belakangnya seperti ini